Oke guys, jadi kita sekarang lagi ada di kampung nelayan Samber Kita lagi lihat ikan tuna, ekor kuning Ikan ini ukuran berapa kilo ini ya? Mungkin diperkirakan satu ekor ini sekitar 25 kilo Wah lebih nih, tinggi sekitar 51 saksemen ini ada nih Mantep sekali Seperti inilah kampung Samber guys Dengan pemandangan pantainya yang biru Mantep kan? Kampung nelayan Samber Kalau mau lihat dari bukit juga bisa Biasanya kalau acara bakar-bakar itu di sebelah sana Aku duduk sana Karena itu nanti makan siang di sana, duduk-duduk di sana Nah di situ Bakar-bakarnya di sana itu Nanti ke sana kita Keren, keren, keren Segini 300 itu harganya tuh, lihat besarnya kayak gitu Ini tuna ekor kuning Apa namanya datang Ini tapi karena di dalam sini kapasitasnya cuma 10 ton Tapi di dalam sini sudah lewat Makanya kita harus bawa turun ke pasar Kalau kalau ini maksudnya dia yellowfin tuna ini Oke rekan-rekan Silahkan yang mau pesen langsung Samber Sama nelayannya Karena ini kampung nelayan Itu ada bengkel nelayan Jadi nelayan ini kalau habis Nang apikan Dia bawa ke sini Dimanggung ke budang ini agar tetap fresh Jadi ini tempat ini dibangun juga Untuk sarana nelayan Untuk penyimpanan ikan juga di sini Sebelum beliau untuk berangkat Nyar ikan Ngambil es dulu di sini Nanti setelah dapat ikan Dimasukkan ke room Ya kita nikmatilah Bia yang penuh dengan cerita Selamat datang di Makam Tua Patwa Di Kampung Patwa Kabupaten Biaknumpur Provinsi Papua Aduh luar biasa sekali tempatnya Begitu indah Explore Makam Tua Patwa Di Bia Ada apa saja isinya Yuk kita Mari kita lihat Bersama-sama Di atas itu ada juga Tuh di atas Ada tongkora juga Tapi kalau kita berkunjung di sini Jangan sembarangan untuk menyentuh Benda-benda yang ada di sini Seperti contohnya Bekas-bekas tulang-tulang Yang orang yang sudah menyeam Jangan sembarangan menyentuhnya Hewan-hewan itu enggak ada Enggak ada Batwa luar biasa Lestarian budaya Menjaga Kelestarian alam Indonesia hebat Ada di pojokan Di atas-atas sana juga ada Itu di atas Di sekelilingnya ada Itu di atas itu Di situ di atas sana itu ada Masih di sini Ada yang jatuh Kita makan dulu kawan Masih yang terlapar Jadi cantik bang ya Abang disini cantik Bagaimana? Nang lep Nang lep Nang lep Jadi cantik Si Bagaimana? Bagaimana? Ini bang lep Alek Santai kawan Tan Pergi mak jadi kalau di danau toba itu ada batu gantung kan di sini banyak juga batu gantung ini berlantungan ini semua banyak burung apa dia oke sekarang kita lanjut ke adoki raja tiga ke spot yang ketiga ini sepertinya jalan ke atas agak melet-melet kita lumayan kalau jalan mau lari ke sini dulu saya lari disini dari tanam burung sampai di genget saya lari beban dengan air dengan sepatu oke guys sekarang kita sampai di raja tiga jadi rencananya tadi mau turun ke bawah sana tapi kayaknya aduh ampun soalnya kayaknya tangganya lumayan ekstrim jadi kita cukup pantau-pantau dari sini aja kenapa disebut aja tiga karena ada tiga pulau besar disitu tuh pulau kecil kok pulau besar salah airnya lagi apa namanya lagi surut banyak kerang nah di bawah sana itu banyak keramba-keramba ikan tapi mau turun aduh kaki udah lumayan seperti inilah kira-kira gambarannya raja tiga adoki biak papua dengan air yang biru dan udara yang sejuk mantap jadi sekarang kita posisi ada di biak timur di pantai anggopi jadi seperti inilah pemandangannya selamat menikmati 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 selamat menikmati